10 hari sudah bencana longsor dan banjir di Kecamatan Sukajaya berlalu, namun hingga hari ini masih terdapat 3 desa yang terisolasi akibat jalan tertimbun longsor dan jembatan putus. Ya, sementara untuk menyalurkan bantuan korban petugas TNI menggunakan helikopter. Ratusan warga pengungsi di desa Cileksa, Kecamatan Cileksa, Kabupaten Bogor, beramai-ramai mengambil bantuan logistik maksud kami, yang dikirimkan petugas TNI untuk menggunakan helikopter. Pengiriman bantuan ke desa ini terpaksa hanya bisa dilakukan dengan jalur udara, karena hingga hari ke-10 desa ini belum juga bisa ditembus melalui jalan darat. Pasalnya, selain jalanan yang tertimbun longsor, jembatan menuju desa Cileksa juga roboh tersapu banjir. Perwakilan dari masyarakat Kampung Sihar sama Kampung Kujairis. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak TNI, kami mengucapkan terima kasih juga. Kita baru selesai melaksanakan penurunan logistik, bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia ke Kampung Siharirin dengan Sihar, yang berada di desa Cileksa, di mana desa Cileksa ini sampai dengan saat ini belum dapat diakses melalui jalan darat, baik berdampak maupun... Terima kasih. Terima kasih.